Tidak hanya menunjukkan bahwa di Polri masih ada katakanlah geng sambu gitu ya seperti disampaikan Pak Suleman Ponto Saya kira lebih dari itu, ini justru menunjukkan bahwa Polri masih kesulitan ya untuk bersikap sepenuhnya profesional dalam menangani masalah ini Bukan hanya karena kasus sambu, tapi saya kira ini persoalan kultural di Polri gitu ya, kultural Kalau menyangkut dirinya, lembaganya, rekan-rekan sejawat gitu, itu agak sulit gitu Ini kan problem profesionalisme dalam kasus ini kelihatan sekali bahwa profesionalisme Polri masih harus dibenahi Sehingga kemudian saya melihat bahwa selain persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan entah itu apa namanya geng sambu, entah itu apa namanya konsorsium gitu ya Ini persoalan profesionalisme ini juga jadi salah satu PR besar dalam agenda perubahan Polri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!